Halo teman-teman, kamu harus duduk 6 jam sampai 8 jam sehari, di sekolah, di kantor. Hari ini kita akan restorasi otot-otot kamu dan tulang kamu yang mungkin agak terganggu karena aktivitas kamu itu. Cuma 12 menit kok, apa sih arti 12 menit dibanding 6 jam kamu duduk itu? Ikutin terus ya! Eh, olahraga yuk! Halo, di video ini kita akan restorasi otot-otot kita yang jadi tegang atau jadi kurang lentur karena duduk berjam-jam. Yuk, kita mulai dalam child's pose. Tangan panjang ke depan, dan panjangkan dari jari hingga tulang ekor, Sampai pokoknya nempel sama mata kaki. Jangan tekuk tangannya, tapi lurus ya. Dan goyangkan sedikit bahu supaya gak tambah kaku. Jadi kita stretchingnya goyang-goyang secara dinamis dan perlahan. Nikmati stretch ini, dan panjangkan lagi tulang belakang kamu yang mungkin bisa menyempit karena duduk berjam-jam. Tidak boleh tekuk ya tangannya, tangannya harus lurus supaya push tulang belakangnya lebih panjang. Goyang ke kanan, goyang badan kiri, kanan, kiri, perlahan. Sekarang kita cat and cow push. Tonjok perutnya ke bawah, tonjok perutnya ke atas. Tonjok lagi. Dan tonjok lagi ke atas. Nah, gerakan ini tujuannya untuk melenturkan tulang belakang kita yang kaku. Yang gak luwes. Karena, 8 jam sehari dalam posisi duduk terus. Lagi ya, kita akan ke bawah. Atas, masih dalam posisi ini. Nah, posisi ini tuh bukan bungkuk, tapi justru memanjangkan tulang belakang kita yang ruas-ruasnya menyempit, mengecil gara-gara duduk. Nah, goyang ke bawah, atas. Bawa perlahan dengan posisi ini, kembali ke posisi normal lagi. Dan duduk dalam posisi ini, panjakan ruas-ruas yang menyempit, dan tangannya tembak ke depan. Jadi, in satu. Lemaskan bau kita ke arah belakang. Jangan lupa chestnya ikut up ketika kita roll shoulder. Lagi, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Jangan lupa chestnya, dadanya juga ikut gerak. Tapi, chestnya juga gerak ya. Next, kita akan latih otot upper back kita yang jadi kurang kuat, karena kita duduk terus. Ke belakang. Ke belakang. Nah, gini nih, ke belakang. Ke belakang. Tahan di belakang. Leher relax. Leher tidak menekan. Luruskan tangan. Dan, putar leher ke arah kanan. Semakin lama, putarannya semakin luas. Semakin lama, diikuti dengan perputaran chest juga. Chestnya ikut. Dadanya ikut muter. Tangan ke belakang sedikit boleh. Nah, ini dadanya ikut ya. Karena kalau leher aja, dadanya mati. Kurang luas. Putar ke kiri sekarang. Kecil dulu. Semakin lama putaran, semakin besar. Ikut sekarang chestnya. Dadanya ikut buka. Tutup. Dada ikut buka. Tutup. Jika kalian ingin lebih dalam lagi, bisa pause video ini sebelum lanjut ke gerakan selanjutnya. Semakin luas. Enak banget nih. Tulis di kolom komentar ya. Kamu kerja kantoran atau kamu sering duduk di sekolah. Yang mengakibatkan kamu agak kaku. Next, duduk bersih. Next, duduk bersihlah. Kedua tangan di depan. Dan push absnya ke belakang. Supaya ruas-ruas tulang belakang kita menjadi lebih lebar. Lebih panjang. Leher, relax aja. Tidak ada tekanan di leher. Tidak ada tekanan di leher, tapi push absnya ke belakang. Nafas di sini. Inhale. Exhale. Hembuskan semua ketegangan dan ketidaknyamanan. Next, kita kembali ke posisi tabletop. Dan kita akan menyelam ke depan. Selam. Ke belakang. Selam. Ke belakang. Nah, pas selam, kita buka chest kita dan buka shoulder kita. yang menjadi pendek karena sering duduk. Nah, itu. Jadi, pas di bawah itu, benar-benar panjangkan otot chest, dada, dan juga shoulder. Semakin jauh, ke belakang. Dive. Selam. Ke belakang. Selam lagi. Nah, ini nih, tempat depannya. Next, buka lebih lebar lagi. Dan tidur lihat kiri. Dan tidur lihat kanan. Dan tangan kanannya dibuka ke atas. Buka lagi shoulder yang menyempit. Nah, next. Tidur arah sebaliknya. Tangan kiri naik. Sejauh dan senyaman yang kamu bisa. Ini kita buka otot dadah yang jadi kaku karena kita bungkuk, meringkuk terus. Lihat komputer, lihat buku tulis. Next, kita akan gegerakan memutar. Tangan dibuka lebih lebar dari bahu, lebih lebar lagi, dan puter. Nah, kita juga melemaskan otot-otot di upper back kita. Supaya ototnya itu bukan hanya di stretching secara statis, secara diam, tapi secara bergerak supaya lebih luwes. Tidak kaku di satu tempat saja. Puter balik. Kalian bisa lakukan ini cepat atau selambat yang kalian bisa. Tapi lebih bagus lambat ya, karena kalau lambat kita gerakin satu-satu banget, satu persatu otot kita. Next, kita akan stretch hip flexor kita. Nah, hip flexor itu di sini. Nah, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, dan kita akan pakai mata kaki kita untuk pijat hip flexor. Jadi, berat badan kita memijat ke arah bawah, pakai gravitasi, sehingga mata kaki kita itu kayak bola yang memijat kita. Tidak perlu bayar pijat, pijat di sini saja gratis ya. Nah, twist badan ke arah kanan. Boleh dijinjitin kaki kirinya, kalau mau stretchingnya lebih dalam. Nah, selanjutnya kita ganti kaki kiri yang di depan, kaki kanan di belakang. Lagi, kita akan melakukan pemijatan pada hip flexor kita yang kaku, karena duduk itu tadi. Nah, di sekitar situ ya. Nah, pijat pakai mata kaki kamu. Supaya ototnya itu panjang, gak menyempit, dan akhirnya bikin kita kaku. Gerak dikit aja udah tegang, udah kayak ketar gitu ya musselnya. Jangan gitu, kita harus rawat tubuh kita sejak dini. Bahkan sebelum sakit, harusnya kita itu udah stretching. Pijat pakai mata kaki. Next, kita tidur tengkurap, dan satukan, tarik jarinya ke arah pantat. Tempelin semua pangkal paha di yoga mat. Jadi, gak ada jarak ya antara yoga mat dan kaki. Tarik satu-satu, kakinya bergantian. Dan dua-dua. Pelan-pelan aja. Nah, karena kita duduk di posisi siku-siku terus, otomatis paha depan kita dan hip flexor kita itu jadi menyempit. Jadi, baiknya kalian restorasi senam ini setiap hari ya, kalau bisa. Semakin dalam lagi, kalau bisa menyentuh pantat. Terima kasih udah menghabiskan waktu bareng aku. Kalau kalian mau senam peregangan restorasi lainnya, ada banyak loh di channelku. Jangan lupa subscribe jika kamu pengen 5 kali olahraga dalam seminggu. Ada senam kelenturan, bakar lemak, bakar kalori, latihan split, dan lain-lain. So, jangan lupa juga klik tombol loncengnya jika kamu gak mau ketinggalan. Thank you!